9 Domain God Emperor Season 48, Visi Dao Agung Pada hari kedua, Kincuan melemparkan beberapa buku medis kepada wanita itu untuk dihafalnya. Di pagi hari, dua orang muncul di pintu masuk aula medis Dr. Dewa Jishi, satu besar dan satu kecil, dua wanita cantik, kecantikan kecil itu sangat indah seperti boneka porselen, kecantikan besar itu sepertinya memiliki lapisan uap air di sekujur tubuhnya. Orang biasa tidak dapat melihat wajahnya dengan jelas, tetapi mereka dapat merasakan bahwa dia pasti cantik, hanya dengan melihat sosok dan sikapnya, dia dapat menaklukkan mata banyak orang. Sue Kiansun dan saudara perempuannya Ketika mereka berdua masuk, hari sudah mendekati tengah hari. Kincuan telah mengirim pasien terakhir, sementara wanita berbaju merah sedang membaca buku medis dengan serius. Sue Kiansun melihat Kincuan dan wanita berbaju merah saat dia masuk. Dia sedikit terkejut dan memandang Kincuan dengan tidak wajar, tetapi dia dengan cepat pulih. Kakak laki-laki, gadis itu memanggil dengan gembira. Kincuan tersenyum pada gadis kecil itu, sangat bahagia. Ya, kakak laki-laki juga seorang dokter ajaib. Gadis itu memandang Kincuan dengan kagum. Halo Tuan, Sue Kiansun tersenyum pada Kincuan. Halo, Kincuan mengundang mereka untuk duduk. Sue Kiansun menggelengkan kepalanya dan berkata kepada Kincuan, saya di sini hari ini untuk memberi tahu Anda bahwa Kiyu Feng si keluarga Kiyu Kota Angin Musim Gugur dan Iblis Wuji keluarga Wuji ada di sini untuk menantang Anda. Meskipun ini adalah pertempuran, jika Anda bukan tandingan mereka, kamu akan kehilangan nyawamu. Terima kasih atas informasinya, Nona Sue. Saya mengerti, kata Kincuan. Kultivasi Kiyu Feng si jauh lebih kuat daripada Kiyu Feng Ye, dan Iblis Wuji itu bahkan lebih menakutkan. Dia cabul. Sue Kiansun menggigit bibirnya dan berbisik ke telinga Kincuan, dia memakan pria dan wanita. Jika kamu kalah, dia bahkan akan mempermalukanmu. Kincuan tertegun. Melihat Sue Kiansun, wajah wanita cantik ini sedikit merah. Dia tidak pernah berpikir bahwa wanita yang begitu bermartabat dan acuh-ta'acuh dapat mengatakan kata-kata seperti itu. Sepertinya dia sangat malu. Setelah mengatakan itu, dia mundur, Baiklah, aku pergi. Hati-hati. Kincuan terdiam saat dia mengirim mereka pergi. Sue Kiansun cantik, tapi Kincuan tidak tertarik padanya. Dia kemudian berkata kepada wanita berbaju merah, Ayo pergi, bawa aku ke Cold Moon City. Wajah wanita berjubah merah itu menyala dan dia mengangguk. Kota Bulan Dingin tidak terlalu jauh. Kota Grid Moon, Kota Angin Musim Gugur, dan Kota Bulan Dingin terhubung satu sama lain dalam bentuk segitiga. Namun, setelah berjalan kurang dari satu jam, dia dihentikan oleh dua orang. Salah satu dari mereka terlihat sangat mirip dengan Kiyu Feng Ye, hanya saja dia terlihat lebih dewasa dan pendiam. Penampilannya juga sangat tampan dan jahat, dan dia mengenakan pakaian berwarna merah darah, membuat orang merasa sedikit tidak nyaman. Namun, jelas bahwa dia jauh lebih kuat dari Kiyu Feng Ye, dan mereka berada pada level yang sangat berbeda. Adapun orang lain, Kincuan melompat saat melihatnya. Dia tiba-tiba memikirkan iblis tanpa batas yang disebutkan Sue Kiansun. Orang ini jelas laki-laki, dan dia sangat kekar dan berotot. Penampilannya hanya bisa dianggap biasa saja, tapi dia mengenakan pakaian wanita, dan ada bunga berwarna merah darah di pelipisnya. Pakaian yang tidak mencolok, namun aura orang ini sangat kuat. Setan tanpa batas, keluarga tanpa batas, penguasa kota tanpa batas, bagaimana hal seperti itu muncul. Dia kemudian memikirkan kata-kata Sue Kiansun, dia makan pria dan wanita. Jalang, sepasang anjing, Huff, aku akan mempermainkan kalian berdua sampai mati. Kata pria biasa ini, suaranya sangat feminin, dan membuat orang merinding. Wanita berpakaian merah itu menggigil, dan wajahnya menjadi pucat. Dia tahu beberapa hal yang telah dilakukan oleh Limitless Demon di masa lalu, itu hanya membesarkan rambut, haus darah, mesum, dan kejam. Serigala tanpa batas sudah mati, apakah kamu ingin mati juga? Kincuan memandang Demon tanpa batas dengan dingin. Kamu pikir kamu bisa membunuhnya, kamu bisa membunuhku. Iblis tanpa batas memandang Kincuan dengan jijik. Kalau begitu, maka tidak ada gunanya bicara. Serang, Kincuan tahu bahwa dia harus bertarung hari ini. Pergi ke neraka. Mengaum Tubuh Limitless dimentiba-tiba tumbuh, dan lapisan pelindung batu yang tebal muncul di sekelilingnya. Seluruh tubuhnya seperti manusia batu raksasa, dan dia mengayunkan pedang besar di tangannya. Mengaum Serigala armor batu raksasa muncul. Itu berkali-kali lebih besar dari serigala api Limitless Wolf. Pang Rasanya berat, dan seluruh tubuhnya memiliki aura yang berat. Ada juga gelombang energi misterius. Hem, ini adalah efek yang membatu. Bahkan jika itu tidak bisa membatu target, itu masih akan mengurangi kecepatan dan kecepatan reaksi target. Dunia ini tidak hanya memiliki benih api. Selain itu, ada juga kristal es, seperti kristal es 10.000 tahun milik Sentu Tongtian. Iblis tanpa batas di depannya adalah batu dewa elemen bumi. Wus, wash, wash. Tujuh serigala pelindung batu raksasa bergegas menuju kincuan, dan iblis tanpa batas bergegas menuju kincuan. Meski memiliki tubuh batu raksasa, gerakannya tidak terpengaruh sama sekali. Serigala mendewakan tingkat ke-7. Raksasa Kincuan melangkah maju. Sapi dewa meruntuhkan gunung. Mengaum Paku naga bumi emas. Tubuh serigala armor batu itu berat. Meskipun kuat, itu memiliki kekurangannya. Tubuhnya tidak cukup gesit. Tangan besar yin yang menutupi tangan langit. Tangan raksasa menutupi langit, melepaskan tekanan yang menakutkan. Itu jatuh, dan serigala armor batu, yang ada di udara, dihancurkan. Ledakan. Itu pecah. Kincuan tersenyum. Sepertinya bentuk dewa serigala ini tidak bisa digunakan tiga kali. Di hadapan kekuatan absolut, yang lainnya adalah macan kertas. Iblis tanpa batas tertegun, dan pedang besar di tangannya menebas. Mengaum Cakar naga dewa berlian. Cakar naga emas raksasa, disertai raungan naga yang memekatkan telinga, keluar dari langit. Itu tampak seperti cakar dewa naga asli, dan membawa serta kekuatan naga yang tak tertandingi saat ia bergegas menuju iblis tanpa batas. Wajah Limitless Demon berubah. Bahkan wajah Kiyu Feng Shui berubah. Serangan ini terlalu kuat. Ledakan. Longsword hancur, dan armor batu hancur. Kekuatan Diamond God Dragon Claw melebihi harapan Limitless Demon, dan itu menembus-menembus tubuhnya. Bang. Bahkan jimat pergantian tidak berguna. Cakar naga dewa berlian dapat dikatakan sebagai salah satu gerakan pembunuhan paling merusak di Kincuan. Itu sangat berguna untuk menembus pertahanan, itu bisa menghancurkan segalanya. Bahkan ketika iblis tanpa batas mati, dia tidak bisa mengerti mengapa tokoh penguasa lapisan ketiga seperti dia bisa langsung terbunuh. Jika iblis tanpa batas tahu bahwa Kincuan dapat langsung membunuh lapisan keempat atau bahkan tokoh penguasa lapisan kelima, dia mungkin tidak akan berani memprovokasi Kincuan. Selain itu, ranah kultifasi bukanlah satu-satunya hal yang mengukur kekuatan tempur. Martial King dan di bawah lapisan ketujuh Sovereign Personage Realm bergantung pada kecakapan tempur. Perbedaan antara pembudidaya dari bidang budidaya yang sama bisa seluas langit dan bumi. Kincuan adalah tokoh penguasa lapisan pertama. Namun, dia sudah mencapai titik kritis. Lagipula, dia sudah menjadi first layar Sovereign Personage selama setahun. Kiyu Feng Shui segera melarikan diri. Kincuan tidak mengejar. Orang ini tidak mengatakan apapun atau menyerangnya. Kincuan juga tidak mau repot-repot membunuhnya. Selanjutnya, dia telah membunuh serigala tanpa batas dari klan tanpa batas. Dendam sudah terbentuk. Selama orang klan tanpa batas berani menyerangnya, dia tidak akan menunjukkan belas kasihan. Namun, dia tidak akan dengan sengaja melenyap mereka. Dao Agung tanpa emosi, dan Dao Agung bersifat sentimental. Dao Agung tidak ditoleransi. Kincuan tidak akan melakukan apapun yang bertentangan dengan Dao Surgawi. Gadis berbaju merah itu tertegun. Seberapa kuat pria ini, membunuh serigala tanpa batas sudah sangat mengejutkan. Sekarang, Tuan Muda dari klan tanpa batas, seorang iblis, juga terbunuh. Selanjutnya, dia terbunuh dalam satu gerakan. Bab 472. Kota Leng Yue. Setelah membunuh iblis Wuji, mereka tiba di kota Leng Yue dengan lancar. Lagi pula, itu dekat dengan kota Dayue. Di malam hari, Kincuan dan wanita itu mendarat di depan sebuah rumah besar. Kamu mansion. Pelakat di pintu rumah Ye rusak. Bukan hanya itu, tetapi sepotong telah jatuh. Saat itu malam dan rumah Ye berantakan. Terdengar suara wanita menangis. Wanita berbaju merah itu hanya menundukkan kepalanya dan berjalan pulang. Dia tidak merasakan sesuatu yang aneh. Rumah Ye besar dan ada banyak orang. Tapi begitu dia masuk, Kincuan terkejut melihat seorang pemuda keluar dari sebuah ruangan. Dia merapikan pakaiannya dan berjalan keluar. Ruangan itu sangat sunyi. Wanita berbaju merah itu menundukkan kepalanya. Matanya sedikit berair dan tangannya gemetar. Dia mengepalkan tinjunya dan menekan dirinya sendiri. Kincuan tiba-tiba menyadari mengapa dia menginginkan warisan narsisus sejak awal. Nona Ye, tes-tes, kakak iparmu sangat baik. Keluarga Uji sedang mencarimu sekarang dan kamu masih berani kembali. Mengapa kamu tidak memberikannya padaku? Tubuh ini, tes-tes. Pemuda itu menelan ludahnya. Hahaha. Pria muda itu tertawa dan pergi. Nona, mengapa kamu kembali? Suara sembrono seorang wanita terdengar di ruangan itu. Aku ingin melihat ayah dan kakakku. Wajahnya sangat jelek dan suaranya agak rendah dan serak. Kincuan melihat sekeliling. Kemudian, wanita berbaju merah membawa kincuan ke halaman belakang. Setelah keluarga Ye kehilangan kekuatan, beberapa bajingan dari keluarga Leng melihat beberapa pelayan cantik di rumah Ye dan akan datang ke sini untuk menindas mereka setiap beberapa hari. Mereka memperlakukan tempat ini seperti rumah bordil. Ketika ipar saya melihat bahwa keluarga Ye dalam masalah, dia tanpa malu-malu bermain-main dengan lengki. Kakakku tidak bisa menahan diri untuk tidak bertarung dengannya dan membuat kedua kakinya patah. Mereka hanya ingin menyiksa dan mempermalukan keluarga Ye. Dia sudah menangis tanpa sadar. Saat dia berjalan, dia menyeka air matanya tanpa mengedipkan mata. Hal semacam ini bukanlah apa-apa. Itu adalah hukum rimba. Kincuan tidak tahu kebencian macam apa yang dimiliki keluarga Leng dan keluarga Ye. Tetapi dia tidak tahu bahwa anggota keluarga tidak boleh terlibat. Para pelayan juga anggota keluarga Ye. Karena itu, di matanya, keluarga Leng benar. Tetapi saudara iparnya telah meninggalkan dirinya sendiri. Seluruh keluarga Ye tertekan, seolah-olah awan gelap menutupi matahari. Bagaimana dengan keluarga Ye yang lain? Kincuan bertanya. Tidak banyak orang di klan Ye sejak awal. Beberapa mati dan beberapa melarikan diri. Sekarang, tidak banyak orang yang tersisa. Orang yang tersisa tidak bisa pergi. Jika tidak, mereka sudah lama pergi. Dia berjalan ke halaman belakang. Di bawah cahaya redup, seorang pria sedang duduk di kursi. Saat ini, dia sedang memegang paku dan menusukkannya ke kakinya. Darah mengalir ke bawah, tetapi dia tidak menyadarinya. Kakak laki-laki. Wanita berpakaian merah berlari dan meraih tangannya. Kinger, kenapa kamu kembali? Kenapa kamu kembali? Pergi, pergi sejauh yang kamu bisa. Pria itu berteriak dengan suara serak. Kincuan menatap pria di kursi roda itu. Dia seharusnya masih muda tetapi dia sepertinya telah mengalami banyak perubahan hidup. Selain itu, dia dalam kesulitan. Dia telah ditikam di dada dan dagingnya terlihat. Namun, dia tidak berdarah dan tidak tumbuh. Kakinya patah dan bengkak. Matanya merah, dan tangannya mencengkeram lengan kursi roda. Pembuluh darahnya menonjol, dan persendiannya menonjol. Saudaraku, ini adalah dokter yang saleh. Dia bisa menyembuhkanmu dan ayah. King, R, tidak ada gunanya. Jangan terburu-buru untuk kami. Kami tidak ingin kamu mengorbankan apapun. Pergi, cari tempat yang tenang untuk hidup seperti orang normal. Keluar dari lingkaran ini, pria itu tersenyum pahit. Siapa bilang itu tidak berguna? Apakah kamu tidak ingin pulih? Kincuan berkata dengan tenang. Pria itu memandang Kincuan, apakah Anda tahu situasi saya saat ini? Kultifasimu telah lumpuh, dan kakimu patah. Meskipun cedera pedang jiwa dingin serius, itu bukannya tidak dapat disembuhkan. Kincuan menatapnya dan berkata. Bisakah kamu benar-benar menyembuhkannya? Pria itu memandang Kincuan dengan bingung. Kincuan mengangguk. Selama kamu bisa menyembuhkanku, aku akan melakukan apa saja untukmu. Bahkan jika kamu ingin aku mati, aku tidak akan ragu. Selama kamu bisa membiarkanku secara pribadi membunuh Lengki dan beberapa orang dari keluarga Leng itu. Pria itu sedikit gila. Sua-sua. Kincuan menembakkan jarum emas. Jarum besar yang berasal dari surga. Cold soul blade sebenarnya adalah racun aneh yang merusak vitalitas dan semangat. Oleh karena itu, kultifasi seseorang akan lumpuh dan lukanya tidak akan sembuh. Dokter lain tidak bisa berbuat apa-apa, tapi itu bukan apa-apa bagi Kincuan. Bagi orang-orang seperti mereka, kultifasi mereka lumpuh terutama karena cedera pedang jiwa dingin. Selama mereka menyingkirkannya, mereka akan baik-baik saja. Sekitar 4 jam kemudian, Kincuan tidak hanya menyembuhkan luka pedang jiwa dingin pria itu, tetapi kakinya juga pulih. Namun, dia tidak akan bisa bertarung selama sebulan. Hari sudah larut malam. Tapi Kincuan tetap memutuskan untuk membantu Ayah Ye King Ching pulih. Kalau tidak, dia tidak akan merasa nyaman. Selain itu, bukan masalah besar bagi seorang seniman bela diri untuk tidak tidur semalaman. Di halaman lain, Ayah Ye King Ching juga dalam kesulitan. Seorang pria parubaya menghela nafas di halaman. Sudah larut malam, tapi dia tidak tidur sama sekali. Malam demi malam, dia tidak tidur dan dia tampak kuyuh. Mendengar gerakan itu, dia menatap Ye King Ching dengan tak percaya. Untuk ketidakpercayaannya, putranya berdiri dan berjalan mendekat. Luka-lukanya telah sembuh. Ayah, Ayah, ini Dokter Ajaib Kin. Saya sudah pulih, kata saudara laki-laki Ye King Ching dengan air mata di wajahnya. Pria parubaya itu gemetar saat melihat putranya. Kemudian, dia menatap Kincuan. Di wajahnya yang kurus, bibirnya bergetar karena kegembiraan. Senior, apakah kamu siap? Kincuan tersenyum. Ya, ya, kata pria itu bersemangat. Empat jam lagi berlalu. Ingat, kamu tidak bisa menggunakan vitalitasmu selama sebulan. Beri dia aku puntur setiap hari, kata Kincuan. Nak, kamu kembali. Kamu tidak bisa bertarung selama sebulan. Aku khawatir keluarga Leng akan menyakitimu. Kakak Ye King Ching mengerutkan kening. Jangan khawatir tentang keselamatannya. Aku akan menanganinya untukmu bulan ini, tapi aku tidak akan membunuh siapapun, kata Kincuan lembut. Terima kasih, Dokter Ajaib. Terima kasih, Dokter Ajaib. Dalam dua jam lagi, itu akan menjadi fajar. Ye King Ching membawa Kincuan untuk mencari kamar untuk beristirahat. Kepala keluarga Ye menghela nafas. Wajahnya muram, keluarga Leng, sampai jumpa sebulan lagi. Ujue, jangan tunjukkan wajahmu bulan ini. Tetaplah di sini, kata kepala keluarga Ye. Aku tahu, aku tidak akan membiarkannya sia-sia setelah bertahan begitu lama. Ye King Ching membawa Kincuan untuk mencari kamar yang bersih. Semuanya di sini baru. Ruangan itu bersih, luas dan elegan. Itu terbuat dari kayu dan didekorasi dengan warna merah tua. Ini adalah kamar Ye King Ching di masa lalu. Sebelum Kincuan bisa mengatakan apa-apa, tubuh mungil meremas ke dalam pelukannya, menyebabkan jantung Kincuan bergetar. Dia sangat cantik, sangat cantik. Kincuan adalah seorang pria, pria berdarah panas. Adalah bohong untuk mengatakan bahwa dia tidak punya pikiran. Namun, Kincuan tidak menyukainya dan tidak berencana menikahinya, jadi dia pasti tidak akan berhubungan seks dengannya. Dia seksi dan mempesona, bahkan Kincuan merasakan ki dan darahnya naik. Tubuhnya bereaksi, tetapi dia masih mendorongnya dengan lembut. Aku lelah, aku ingin istirahat sebentar. Bab 473 Ye King Ching menundukkan kepalanya. Kincuan mengendalikan pikiran di dalam hatinya dan memandangnya, apakah menurutmu aku membantumu untuk mendapatkanmu sebagai balasannya? Tapi aku berhutang terlalu banyak padamu dan aku merasa tidak nyaman. Ye King Ching mengangkat kepalanya dan menatap Kincuan. Apakah aku terlihat seperti seseorang yang tidak memiliki kecantikan? Kincuan tersenyum dan berkata. Dia kemudian berbaring di tempat tidur dan menutup matanya. Ye King Ching belum pernah menghadapi situasi seperti ini sebelumnya. Wu Ji Wolf mencoba segalanya tetapi tidak bisa mendapatkannya. Sekarang dia berada di depan mulutnya, dia tidak mau menerimanya. Dia mengertakan gigi dan berjalan ke sisi Kincuan. Dia berbaring dan menghela nafas pada Kincuan. Apakah ada yang salah denganmu? Aku tidak suka wanita. Kincuan berkata dengan tenang. Ye King Ching tercengang dan bibirnya melengkung. Dia tidak mengatakan apa-apa dan hanya menutup matanya dan tertidur begitu saja. Kincuan menatapnya tanpa berkata-kata. Wanita ini lelah dan hari ini dia santai. Selain itu, dia tidak memiliki kewaspadaan terhadapnya dan hanya tertidur seperti itu. Kincuan juga tertidur. Tapi di pagi hari, Kincuan bangun tepat waktu. Melihat bahwa dia masih tidur nyenyak, dia menggelengkan kepalanya dan berjalan keluar. Kincuan berdiri di halaman dan mulai mengerjakan balai full tendons and bones miliknya. Forging Godhammer terus menyerang. Mata Kincuan tertutup, dan tubuhnya seperti naga yang sedang berenang. Dia memalu lagi dan lagi, tetapi tidak ada kekuatan di belakangnya. Hanya ada bentuk dan semangat. Dia seperti bayangan naga dan ada pesona yang tak terlukiskan pada gerakannya. Tubuh mengikuti hati, hati mengikuti kemauan, dan kemauan mengikuti ruh. Ye King Ching bangun lebih awal dan melihat bahwa Kincuan sedang berlatih. Dia melihat dari samping dengan senyum di wajahnya. Dia benar-benar santai. Dia tidak pernah merasa seperti ini dalam hidupnya dan itu adalah perasaan yang indah dan ajaib. Kultivasi Ye King Ching juga tidak buruk. Dia memiliki kekuatan seorang raja. Kalau tidak, dia tidak akan bisa bersaing dengan Sue Kiansun untuk kuil lima warna. Keluarga Ye tidak memiliki banyak orang, tetapi setiap dari mereka adalah seorang jenius. Sayangnya, kali ini mereka diplot oleh keluarga Leng, dan kerugian karena tidak banyak orang yang muncul. Keluarga yang kuat tidak akan terpengaruh oleh kehilangan beberapa orang, tetapi keluarga Ye berbeda. Dua orang sudah cukup untuk menyakiti keluarga, karena ayah dan saudara laki-laki Ye King Ching adalah yang terkuat dalam keluarga. Setelah sarapan pagi, sekelompok orang muncul lagi. Begitu mereka masuk, mereka mendobrak pintu dan berteriak keras. Ye Suan Zong, Ye Wu Jue, keluar. Kentut tua, sampah. Sebuah suara arogan terdengar. Kincuan mendengar suara ini, itu lengki dari kemarin. Ye King Ching mengerutkan kening. Kincuan berdiri, ayo keluar dan lihat. Dia juga mengangguk ringan. Keduanya berjalan keluar bersama dan kebetulan bertemu di halaman depan. Haha, Nona Ye, saya pikir anda akan melarikan diri tadi malam. Saya mengirim orang untuk mengawasi anda selama satu malam dengan sia-sia. Lengki tertawa. Apa yang kamu lakukan di sini? Ye King Ching mengerutkan kening. Dia benar-benar ingin naik dan membunuhnya, tetapi dia tidak bisa. Ayah dan saudara laki-lakinya masih dalam sebulan, dan dia tidak bisa mengatasinya. Selain itu, dia akan menyerahkan Lengki kepada kakaknya dan membiarkannya membunuhnya. Aku tidak suka adik iparmu. Dia wanita yang berubah-ubah. Sekarang Nona Ye sudah kembali, darahku mendidih saat melihatmu. Aku bola balik tadi malam dan tidak bisa tidur. Hari ini, aku datang untuk menemukanmu. Lengki memandang Ye King Ching dengan main-main. Percaya atau tidak, aku akan membunuhmu. Ye King Ching menatap Lengki dengan dingin. Aduh, aku sangat takut. Nona Ye, apakah kamu berani membunuhku? Bunuh aku, bunuh aku. Jika kamu membunuhku, ayahmu, saudara laki-lakimu, dan seluruh keluargamu akan dipotong-potong hidup-hidup. Pikirkan tentang hal ini, apakah anda tega melakukan itu? Jika anda mematuhi saya, anda bisa jauh lebih sedikit menderita. Lengki sangat kejam saat ini. Dia tidak terlihat buruk, tapi matanya sedikit feminin dan penuh nafsu. Cahaya di matanya membuat orang sangat tidak nyaman. Dia sangat kurus, dan wajahnya agak pucat. Jelas bahwa dia adalah orang yang terlibat dalam pestapora. Ye King Ching menggertakkan giginya. Pada saat ini, Kincuan mengulurkan tangannya. Pa! Kemudian, dia menamparkan lagi. Pa! Pa! Kincuan menamparkan Lengki. Tamparan itu sepadat tetesan air hujan. Tentu saja, dia mengendalikan kekuatannya dengan baik. Kalau tidak, dia akan ditampar sampai mati. Setelah puluhan tamparan, wajah Lengki menjadi seperti kepala babi. Tidak ada satu gigi pun yang tertinggal di mulutnya. Dia mengangkat kakinya dan menendang Lengki. Menyekat tangannya, Kincuan menatap Lengki sambil tersenyum. Sekarang, Lengki bahkan tidak bisa berbicara. Mulutnya penuh dengan darah, giginya rontok, dan bibirnya pecah-pecah. Orang-orang ini tercengang. Sudah berapa lama, kapan mereka pernah dipukuli di sini? Mereka bisa melakukan apapun yang mereka inginkan di sini. Sekarang Lengki telah dipukuli, yang lain tidak bisa bereaksi untuk sementara waktu. Enyahlah, Kincuan berkata dengan dingin. Bagus, sangat bagus. Kamu punya nyali. Tunggu dan lihat, Lengki memandang Kincuan dengan kebencian. Dia tidak bisa berbicara dengan jelas. Pa! Sosok Kincuan melintas dan dia menendang selangkangannya. Suara telur pecah begitu jelas. Kali ini, Lengki pingsan karena kesakitan. Orang-orang lainnya buru-buru mengambil Lengki dan melarikan diri. Ye Kincing merasa sangat lega. Dia tersenyum pada Kincuan dan berkata, Terima kasih. Tidak peduli kebencian apa yang kamu miliki, kamu tidak boleh menghina wanita, bahkan jika kamu membunuh mereka. Terlalu mudah bagi orang seperti dia untuk mati. Saya ingin mereka menjalani kehidupan yang lebih buruk daripada kematian, kata Kincuan dengan tenang. Kata-kata Kincuan sebenarnya memiliki arti tersembunyi. Dia menyuruh keluarga Ye untuk tidak menjadi seperti keluarga Leng. Selanjutnya, Kincuan pergi ke Ye Suancong dan Ye Wujue untuk melakukan akupuntur pada mereka. Keduanya sangat berterima kasih kepada Kincuan. Tepat setelah akupuntur, ada gerakan di luar lagi. Kincuan tidak menganggapnya aneh. Dia telah memecahkan telur Lengki. Akan aneh jika keluarga Leng tidak melakukan apapun. Ketika dia berjalan ke halaman depan, sekelompok orang telah merobohkan gerbang rumah Ye. Kali ini, orang yang memimpin adalah seorang pemuda, atau seorang pria yang terlihat seperti seorang pemuda. Dia tidak kedinginan, tapi seluruh tubuhnya memancarkan aura dingin dan suram. Nah, Kincuan tiba-tiba mengerti. Orang ini adalah orang yang melukai Ye Wujue, yang berarti dia memiliki sabar jiwa dingin. Namanya Leng Singhun. Dia adalah pilar generasi muda keluarga Leng dan calon kepala keluarga Leng. Kekuatannya menakutkan. Dia menggunakan sabar jiwa dingin, kata Ye Kincing. Berapa banyak pedang jiwa dingin yang dimiliki keluarga Leng? Kincuan bertanya. Aku tahu dua, satu di tangan Leng Singhun, dan yang lainnya di tangan kepala keluarga Leng, kata Ye Kincing. Kau memukul adikku, Leng Singhun memandang Kincuan. Ya, kata Kincuan. Bagaimana dengan ini? Hancurkan sendiri, atau aku akan memotongnya untukmu. Lukanya tidak akan pernah sembuh, kata Leng Singhun. Nada suaranya acuh tak acuh, santai, dan sombong. Kincuan tersenyum, aku ingin tahu bagaimana perasaanmu jika kamu berakhir seperti kakakmu. Leng Singhun tertegun, dan aura dingin langsung menekan Kincuan, kamu benar-benar mencari kematian. Aku, Leng Singhun, tidak akan pernah mengubah kata-kataku. Saat dia berbicara, dia mengeluarkan pedang tipis yang bersinar dengan lingkaran cahaya biru yang aneh. Pedang itu panjangnya tiga kaki dan lebar satu inci. Ada aura misterius di atasnya yang membuat orang merasa sangat tidak nyaman, seolah-olah ada sesuatu di tubuh mereka yang akan disedot. Bab 474. Kincuan mengangguk. Sebenarnya, dia tidak takut dengan cold soul sabar lawannya. Sabar ini mengerikan, tapi tidak apa-apa selama dia tidak terkena. Selanjutnya, Kincuan bisa menyembuhkan dirinya sendiri. Selain itu, fisiknya tidak takut dengan sabar jiwa dingin ini. Kekuatan tempur Leng Singhun harus sangat kuat. Dia harus menjadi raja manusia lapisan ketiga. Namun, kekuatan ini hanya rata-rata untuk Kincuan. Sepertinya kamu sudah siap. Hati-hati. Setelah Leng Singhun mengatakan itu, dia memotong dengan pedangnya. Seperti kata pepatah, seorang ahli akan tahu saat dia bergerak. Ini adalah gerakan memotong yang paling sederhana, tetapi sangat berbeda ketika Leng Singhun mengeksekusinya. Sabar Dao yang licik. Pencapaian Leng Singhun di krafti sabre Dao sangat dalam. Dia seharusnya mencapai level yang lebih tinggi. Level ini benar-benar mengerikan dan fatal di usianya. The krafti sabre Dao adalah hantu. Pedang itu bisa muncul dan menghilang secara tak terduga. Sungguh gerakan pedang yang aneh. Cepat dan indah. Saat pedang itu bergerak, cahaya biru berkedip dan tiba di depan Leng Singhun dalam sekejap mata. Orang biasa, bahkan mereka yang memiliki kekuatan yang mirip dengan Leng Singhun, akan sulit untuk mengelak. Langkah pedang ini terlalu aneh. Namun, Kincuan berbeda. Dia sangat cepat. Lebih penting lagi, Kincuan memiliki Golden Divine Eyes. Dia bisa dengan jelas melihat lintasan dan titik pendaratan pedang. Mata Dewa Emas, keberadaan tingkat dewa, tidak kalah dengan tubuh tiran yang luar biasa dalam pertempuran yang sebenarnya. Kemampuan Golden Divine Eyes terlalu kuat, dan itu adalah musuh dari ilusi semacam itu. Melihat melalui ilusi adalah salah satu kemampuan dari Golden Divine Eyes. Kincuan pindah. Langkah penyeberangan Yin Yang. Ilusi Yin Yang. Seolah-olah dia mengikuti pedang lawan dan menyerang. Tangan Yin Yang. Pa. Memukul ilusi. Saat Kincuan muncul kembali, dia langsung mengenai pergelangan tangan Leng Singhun. Kincuan merasakan kekuatan magis memantulkannya kembali. Namun, Leng Singhun juga mundur beberapa langkah dan menatap Kincuan dengan tak percaya. Kincuan juga terkejut. Apa yang sedang terjadi? Seberapa kuat palem Yin Yangnya? Dia sangat kuat, tetapi ketika dia mengenai pergelangan tangan lawannya, dia tidak terluka sama sekali. Sebaliknya, dia dipantulkan kembali. Apakah ini semacam konsep bela diri atau kemampuan ilahi? Leng Singhun membuat dua suara aneh dan menatap Kincuan dengan main-main. Nah, jika ini semua yang kamu miliki, tidak ada gunanya. Jika hanya ini yang kamu punya, maka kamu akan segera selesai, kata Kincuan dengan dingin. Bebek keras kepala, perhatikan pedangku. Wajah Leng Singhun menjadi gelap. Kali ini, momentum pedang itu bahkan lebih ganas. Selain itu, sekelilingnya telah berubah menjadi biru sepenuhnya, seolah-olah berada dalam ilusi biru. Inti dari krafti sabar dao terletak pada kelicikan. Konsep kegelapan. Kincuan melemparkan konsep kegelapan ke Leng Singhun. Sosoknya bangkit dari tanah dan dihancurkan dengan cetakan tangan yang besar. Segel telapak tangan Yin Yang Agung, tangan yang menutupi langit. Pedang Dewa Wilayah Surga ada di cetakan tangan dan ditekan. Pada saat itu, langit berubah. Dao Rilem Kincuan digosok oleh token tertinggi penguasa wilayah surga. Itu meningkat satu ranah dan kekuatannya juga berlipat ganda. Yin Yang Palem Heaven Covering Hand sudah menakutkan. Sekarang setelah bertambah satu ranah, kekuatannya berlipat ganda. Bersama dengan Pedang Dewa Wilayah Surga, itu dipenuhi dengan niat membunuh. Cahaya biru melintas di tubuh Leng Singhun dan dia melepaskan diri dari konsep kegelapan. Tapi saat dia melihat Heaven Covering Hand, dia masih kaget. Serangan ini terlalu menakutkan dan membuat hatinya bergetar. Leng Singhun memotong pisau di tangannya dan energi pisau bulan sabit naik dan menyerbu ke langit. Energi bila bulan sabit dikelilingi oleh bintik-bintik kristal cahaya biru, seperti bintang di langit. Bintang mengelilingi bulan. Hong Tubuh Leng Singhun melintas dan menghilang. Tangan menutupi surga telapak tangan Yin yang menghancurkan bintang-bintang yang mengelilingi bulan dan mendarat di tanah. Batu pecah melesat ke langit dan lubang raksasa terbentuk. Orang bisa melihat betapa mengerikannya serangan ini. Kincuan berbalik dan pedang muncul di tangannya. Pedang surgawi gigi naga. Kong Ada raungan naga. Kincuan berbalik dan bayangan naga keluar dari tubuhnya. Itu dibebankan ke arah Leng Singhun yang muncul di belakang Kincuan. Transformasi putra naga surga. Peng-peng Serangan Leng Singhun kuat dan perlawanannya sangat menakutkan. Atau dapat dikatakan bahwa dia memiliki kemampuan ketuhanan khusus, sebuah konsep, dan elastisitas misterius itu dapat menetralkan kerusakan yang mengerikan. Kamu tidak bisa menghancurkan kekuatan tremor nagaku. Leng Singhun tersenyum dingin pada Kincuan. Apakah begitu? Kincuan menagih sekali lagi setelah mengatakan itu. Pelet naga meledak dengan kekuatan naga yang kuat. Roh naga dan posisi naga sembilan dewa juga meningkat pesat. Sebelumnya, Kincuan tidak menggunakan kekuatan penuhnya untuk melatih keterampilan bertarungnya. Kong Dia menusuk dengan pedangnya dan cahaya keemasan di sekitar pedang tajam itu berkontraksi. Aura naga tertinggi. U Pedang surgawi gigi naga memotong tangan Leng Singhun yang memegang pedang Leng Singhun. Posisi sembilan dewa naga, bersama dengan pelet naga dan roh naga, kekuatan tremor naga Leng Singhun tidak dapat memblokirnya. Ketajaman pedang surgawi gigi naga benar-benar menakutkan dan itu sangat meningkatkan kekuatan naga. Dentang. Pedang jiwa dingin jatuh ke tanah. Ah. Leng Singhun menjerit kesakitan. Leng Singhun sangat kuat. Jika Kincuan tidak memiliki mata dewa emas, akan sulit untuk menang. Crafty Blade Dao Leng Singhun benar-benar menakutkan. Hanya mata dewa emas Kincuan dan kecepatan menakutkan Kincuan yang bisa menekannya. Juga, ketajaman Kincuan mampu mematahkan kekuatan tremor naga miliknya. Keyakinan Leng Singhun masuk akal. The Crafty Blade Dao dan Dragon Tremor Power bisa membuatnya tak terkalahkan. Sayangnya, selalu ada gunung yang lebih tinggi. Kincuan tidak merasakan tekanan berurusan dengan ahli kelas raja seperti itu. Tangannya patah dan lumpuh. Leng Singhun merasakan sekelilingnya menjadi gelap dan dia pergi dengan sedih. Kincuan mengambil pedang jiwa dingin Leng Singhun dan melihatnya. Saber ini bisa dimodifikasi menjadi senjata lain, atau bisa langsung dilebur dan diintegrasikan ke dalam senjata lain. Seperti pedang surgawi gigi naganya. Kincuan tidak ingin membunuh siapapun. Dia hanya ingin membantu keluarga Ye bertahan hidup bulan ini. Keluarga Ye bisa melakukan sisanya sendiri. Ye kincing berdiri di sebelah Kincuan. Dia sangat pendiam dan tidak mengatakan apa-apa. Kincuan mengeluarkan pendewaan serigala untuk mempelajarinya. Dia berharap bisa mempelajarinya dengan cepat dan meningkatkan kekuatan bertarungnya. Lagipula, dia memiliki tubuh tiran yang luar biasa. Tiga hari berlalu dalam sekejap mata. Berita lengan Leng Singhun dipotong telah menyebar. Sekarang, semua orang tahu bahwa seorang ahli yang kuat telah datang ke Ye Mansion. Dia pertama kali melumpuhkan Leng Ki, lalu memotong lengan Leng Singhun. Keluarga Leng adalah kediaman tuan kota di kota bulan dingin. Bagaimana mereka bisa membiarkan ini terjadi? Keluarga Leng terlalu banyak. Sekarang mereka dalam masalah. Ini tidak terlalu berlebihan. Jika keluarga Leng tidak begitu kuat, banyak orang akan membunuh mereka. Tapi mengapa elit ini tidak menyerang keluarga Leng? Dia tidak membunuh siapapun. Dia melumpuhkan Leng Seven, jadi Leng Singhun pada dasarnya lumpuh. Pedang jiwa dinginnya hilang. Tidakkah menurutmu membunuh mereka terlalu mudah bagi mereka? Sekarang kamu menyebutkannya, itu benar. Meskipun mereka masih hidup, mereka pasti ingin mati. Kematian tidak menakutkan. Ini adalah proses kematian. Bab 475 Beberapa hari berlalu, yang mengejutkan Kincuan adalah sangat sunyi. Itu luar biasa sepi. Lagi pula, keluarga Leng bukanlah keluarga biasa. Itu adalah City Lord Manor dari Cold Moon City, keluarga yang paling kuat. Leng Seven dan Leng Singhun telah lumpuh, tapi masih belum ada gerakan. Tapi Kincuan tidak peduli tentang itu. Yang membuatnya bahagia adalah dia berhasil dalam kemampuan Dewa Serigala. Satu ranah. Ini adalah kemampuan Dewa, jadi tidak masalah apakah dia menggunakan senjata atau tidak. Tapi jika dia menggunakan senjata yang cocok dengan kelima elemennya, itu akan meningkatkan kekuatannya. Kemampuan Dewa Serigala Mengaum Kincuan memanggil wujud Dewa Serigalanya, dan kemudian dia melihat seekor Serigala emas raksasa. Panjangnya 5 meter, dan seluruh tubuhnya berwarna emas. Itu terlihat tajam, keras, dan tangguh, tapi itu bukan poin utamanya. Poin utamanya adalah ia memiliki kepala naga. Serigala naga. Itu telah bermutasi. Itu memang telah bermutasi. Ini adalah kemampuan ilahi berbentuk Serigala yang bermutasi. Kincuan mulai menyerang Serigala naga. Engah-engah. Dia memukulnya 6 kali. Itu menghilang setelah ke-6 kalinya. Kekuatan naga Serigala sangat menakutkan. Itu ganda, tajam, dan kekuatan ledakannya juga menakutkan. Gigi tajam, cakar. Saat ranah meningkat, tidak hanya jumlah binatang Serigala naga akan meningkat, tetapi kekuatan dan kemampuan khusus dari binatang Serigala naga juga akan meningkat. Ini adalah kemampuan ilahi yang kuat dan praktis. Setelah mandi, dia kembali ke kamarnya dan melihat Ye King Ching masuk dengan membawa surat. Surat keluarga Leng untukmu, kata Ye King Ching. Kincuan tertegun. Dia membukanya, membacanya dengan cepat, dan memberikannya kepada Ye King Ching. Itu sebenarnya undangan bagi Kincuan untuk bertemu. Lokasinya tidak jauh dari Ye Manor. Ada banyak pavilion di sana. Kepala keluarga Leng tidak bisa duduk diam. Kepala keluarga Leng tidak bertindak gegabuh. Sebaliknya, dia mengundang Kincuan untuk berbicara. Kincuan setuju. Hampir setengah bulan telah berlalu. Jika itu berlarut-larut selama setengah bulan lagi, dia tidak akan melakukan apa-apa. Di malam hari, Kincuan pergi ke pavilion di Alun-Alun. Seorang pria parubaya sedang memanaskan kompor kecil. Air di atas kompor menggelegak. Ada teko dan set teh di atas meja kayu. Tuan Kin, silakan duduk. Pria parubaya itu tersenyum dan memberi isyarat agar Kincuan duduk. Kincuan menaksirnya tanpa mengedipkan mata. Aura dingin pria parubaya ini bahkan lebih kuat, dan kekuatannya juga lebih kuat, terutama dalam hal kemampuan bertarung. Kincuan duduk di seberang pria itu. Bolehkah saya tahu mengapa Tuan Leng mencari saya? Kata Kincuan sambil tersenyum. Patriark Leng berkata sambil membuat teh, apa hubungan antara Tuan Kin dan keluarga Ye? Kincuan tersenyum dan berkata, apakah itu penting? Ya, jika Tuan Kin tidak memiliki hubungan yang dalam dengan keluarga Ye, selama Tuan Kin mundur, saya akan berterima kasih. Patriark Leng memandang Kincuan sambil tersenyum. Kincuan sebenarnya tahu sesuatu dari kalimat ini. Hari-hari ini, tidak ada gerakan dari pihak lain. Dia harus menyelidiki latar belakangnya. Meskipun dia tidak dapat mengetahui latar belakangnya, dia seharusnya dapat mengetahui bahwa dia bertemu dengan keluarga Ye baru-baru ini. Tepatnya, dia mengenal Ye Kincing. Aku berteman dengan keluarga Ye. Kincuan tersenyum. Selama Tuan Kin mundur, saya dapat memperkenalkan Anda kepada beberapa wanita yang lebih cantik dari Ye Kincing. Jika Anda memiliki persyaratan lain, Anda dapat memberi tahu saya. Saya akan melakukannya tanpa ragu-ragu. Patriark Leng memandang Kincuan dan berkata perlahan. Kincuan tersenyum. Patriark Leng menganggapnya sebagai seorang bejat. Tetapi tidak sulit bagi keluarga Leng untuk mengetahui bahwa dia melakukan ini untuk Ye Kincing. Tepuk tangan. Patriark Leng bertepuk tangan dua kali, dan dua wanita keluar. Mereka mempesona dan menawan, tetapi Kincuan tidak menganggap mereka lebih cantik dari Ye Kincing. Namun, kedua wanita ini lebih muda dari Ye Kincing. Usia mereka tidak lebih dari 20 tahun, dan mereka memesona dengan sedikit ketidakdewasaan. Patriark Leng telah berusaha keras. Kedua wanita ini adalah koleksi pribadinya. Meskipun mereka masih muda, mereka pasti terkemuka. Dibandingkan dengan Ye Kincing, mereka jauh lebih baik. Patriark Leng bertahan dan tidak bergerak karena dia ingin menghadapi situasi yang tidak terduga. Lagipula, Cold Moon City bukanlah kota terkuat di dinasti Bayue, dan dia bukanlah prajurit terkuat. Patriark Leng sangat percaya diri pada kedua wanita ini. Akan sulit bagi seorang lecer untuk menolaknya. Fitur wajah mereka sangat indah, dan temperamen mereka sangat bagus. Satu-satunya hal buruk tentang mereka adalah kultivasi mereka tidak tinggi. Mereka hanya berada di ranah Grandmaster, tapi itu bukan suatu kerugian. Padahal, itu keuntungan karena nasib mereka adalah menjadi mainan laki-laki. Kincuan memiliki pengendalian diri yang baik, tetapi dia tahu itu karena dia telah melihat wanita jauh lebih cantik daripada kedua wanita ini. Cu Si, King Su, Su He, Cheng Cheng, Tantai Huang Ching, Zai Xing, Yuan Su, dan Bei Su Eyi semuanya jauh lebih baik daripada kedua wanita ini. Su E Kian Sun, yang dia temui belum lama ini, juga jauh lebih baik dari kedua wanita ini. Dari sudut pandang Kincuan, Ye King Ching sebenarnya sedikit lebih baik dari kedua wanita ini. Namun menurut Patriark Leng, laki-laki menyukai hal-hal baru. Dari sudut pandangnya, Kincuan sudah bersama Ye King Ching, dan mereka adalah kesepakatan bisnis. Karena itu adalah kesepakatan bisnis, dia juga bisa membuat kesepakatan dengan Ye King Ching. Kincuan menggelengkan kepalanya, Patriark Leng, kamu salah paham. Patriark Leng tercengang, bukankah mereka cantik? Jangan khawatir, mereka belum tersentuh oleh pria manapun. Patriark Leng, jika hanya itu yang harus kita bicarakan, aku akan pergi. Kincuan berdiri. Tuan Kin, apakah Anda benar-benar ingin melawan keluarga Leng? Nada Patriark Leng lembut, tapi suaranya lebih dingin. Selama keluargamu tidak datang ke Ye Mansion untuk menimbulkan masalah selama setengah bulan, aku tidak akan melakukan apa-apa. Aku akan pergi setelah setengah bulan, dan aku tidak akan terlibat dalam urusan Ye Mansion lagi. Titik-petik 2, Kincuan pergi setelah mengatakan itu. Patriark Leng tampak bersemangat dan berkata kepada Kincuan dengan keras, Tuan Kin, Anda benar-benar tidak menginginkannya. Patriark Leng, kamu harus menyimpannya untuk dirimu sendiri. Setengah bulan. Bagus, setengah bulan kemudian, Patriark Leng tidak pernah bisa membayangkan kemalangan macam apa yang menunggunya dalam setengah bulan. Ayah dan anak dari keluarga Ye telah pulih karena sabar jiwa dingin. Kali ini, apakah itu Patriark Leng, Leng Singhun, atau Leng Ki, mereka semua akan mati. Tidak perlu lagi melakukan akupuntur pada ayah dan anak dari keluarga Ye. Setelah ini, setengah bulan berikutnya damai. Kincuan juga bisa mempraktikkan pendewaan serigalanya dengan damai. Segera, setengah bulan telah berlalu. Ayah dan anak dari keluarga Ye telah pulih sepenuhnya. Kekuatan Ye Suan Zong masih sangat menakutkan. Kincuan dapat merasakan bahwa dibandingkan dengan Patriark Leng, potensi Ye Wu Jue juga tidak terbatas. Mereka semua telah menahan amarah mereka untuk waktu yang lama. Hari ini, mereka pergi ke keluarga Leng untuk mencari keadilan. Ye Kincing secara alami pergi bersama mereka. Bab 476 Keluarga Ye langsung pergi ke City Lord Mansion dan mendobrak gerbang keluarga Leng. Gerakan besar itu tentu saja mengejutkan keluarga Leng. Leng Singhun dan yang lainnya keluar lebih dulu, bersama dengan Leng Ki yang lumpuh. Ketika mereka melihat keluarga Ye, mereka tercengang. Meskipun Leng Singhun kehilangan tangan, dia masih memiliki kekuatan. Namun, dia tertegun saat melihat Ye Wu Jue. Biasanya, Ye Wu Jue tidak bisa berdiri. Tiba-tiba, dia menemukan ada sesuatu yang salah. Cedera ayah dan anak Ye Family tampaknya telah sembuh dan kultivasi mereka tampaknya telah pulih. Tubuhnya gemetar. Jika mereka pulih, maka keluarga Leng akan berada dalam bahaya. Mata Ye Wu Jue merah. Kemarahan yang ditekan di dalam hatinya tak terlukiskan. Dia menatap Leng Ki, yang telah menjadi lumpuh. Kaki Leng Ki gemetar. Dia sekarang lumpuh, tetapi dia masih tidak ingin mati. Hahaha, pernahkah kamu berpikir bahwa suatu hari roda keberuntungan akan berputar? Bahkan Tuhan pun tidak akan tahan. Ye Wu Jue berkata dengan dingin. Sua. Ye Wu Jue bergerak dan bergegas menuju Leng Ki. Leng Singhun tidak bergerak. Uh. Ye Wu Jue menikam paha Leng Ki. Ah. Leng Ki berteriak dengan gila. Ye Wu Jue pasti sangat membenci Leng Ki. Membunuh orang seperti itu tidak cukup untuk melampiaskan kebenciannya. Kincuan tidak membunuh Leng Ki sebelumnya karena dia ingin meninggalkannya untuk Ye Wu Jue. Kalau tidak, jika dia tidak bisa melampiaskan amarahnya, temperamennya mungkin berubah. Uh. Teriakan melengking Leng Ki membuat semua orang yang melihatnya gemetar ketakutan. Leng Ki sudah mati. Ye Wu Jue tidak bisa mengendalikan air mata di wajahnya. Seorang pria seperti dia berada di ambang kehancuran. Dia menatap Leng Singhun. Leng Singhun merasa tercekik. Tanpa pedang jiwa dingin, dia kehilangan tangan yang memegang pedang itu. Dia sama sekali bukan tandingan Ye Wu Jue. Dia ingin lari, tapi Ye Wu Jue tidak akan pernah membiarkannya. Ye Wu Jue menyerang Leng Singhun dengan kasar. Tanpa pedang jiwa dingin, Leng Singhun hanya bisa mengelak dan dibunuh oleh Ye Wu Jue. Setelah membunuhnya, Ye Wu Jue meraung ke langit untuk melampiaskan amarah di hatinya. Sebelum datang, dia sudah membunuh wanita jalang itu. Dia sangat menyukainya tetapi dia benar-benar mengajukan diri untuk menjadi mainan Leng Ki ketika dia paling tidak berdaya dan bekerja sama dengannya untuk menghina keluarga Ye. Ketika Patriark Leng tiba, pertempuran sudah berakhir. Ye Xuan memandang Tuan Leng dan mengeluarkan pedangnya yang berat. Kincuan telah kembali ke Great Moon City. Urusan keluarga Ye tidak ada hubungannya dengan dia. Dia masih berharap Ye King Ching bisa menjalankan klinik. Di malam hari, Ye King Ching kembali. Wajahnya penuh kegembiraan. Dia naik dan memeluk Kincuan. Terima kasih. Sebenarnya, Kincuan sudah bisa menebak bahwa itu karena binatang macan tutul naga. Pada akhirnya, dengan bantuan Soaring Dragon dari Dragon Leopard Beast, Ye Xuan berhasil membunuh Lord Leng. Lebih dari separuh pusat kekuatan keluarga Leng yang mengepung keluarga Ye juga terbunuh. Sebagian besar berkat Dragon Leopard Beast. Dengan air mata di pipinya, Ye King Ching berdiri di depan Kincuan, tersipu. Dia menatap Kincuan. Semakin dia memandangnya, semakin dia menyukainya. Dia tidak pernah menyukai seseorang sebanyak yang dia lakukan saat itu. Dia bisa melakukan apa saja untuk Kincuan. Dia adalah wanita yang menawan dan seksi. Temperamennya, khususnya, memiliki semacam ketertarikan yang tinggi, tanpa hambatan, agung, dan fatal bagi pria. Belum lagi tubuhnya sangat mempesona. Tentu saja ada juga rasa syukur, atau bahkan rasa syukur yang lebih. Setiap orang memiliki rasa terima kasih. Seorang pria akan mati untuk sahabat karibnya. Apakah kamu sudah cukup melihat? Kincuan terdiam. Ye King Ching tersipu. Seorang wanita seperti dia benar-benar mematikan ketika dia tersipu. Sama seperti kecantikan yang dewasa, ketika dia tersipu seperti gadis kecil, itu juga sangat mematikan. Ye King Ching seperti itu. Tidak, aku tidak pernah merasa cukup, kata Ye King Ching dengan suara rendah. Kincuan menggosok kepalanya dan menatapnya. Oke, mulai hari ini, kamu akan belajar kedokteran dariku. Aku tidak punya banyak waktu. Apakah kau akan pergi? Ye King Ching bertanya. Ya, jika bukan karena mewariskan pusat kesehatan ini, aku pasti sudah pergi sejak lama. Kincuan melihat sekeliling. Apakah kamu akan kembali ke sini lagi? Ye King Ching berkata dengan enggan. Nona Ye, aku tahu kamu berterima kasih padaku, tapi tidak perlu seperti ini. Seiring waktu, kamu perlahan akan tenang. Setelah mengalami begitu banyak hal, kamu harus tahu apa yang paling penting. Ye King Ching, sebaliknya, memiliki banyak emosi. Demi keluarganya, dia telah mengorbankan segalanya. Saat itu, dia tidak pernah berpikir untuk menjadi pria atau wanita, juga tidak berpikir untuk menyukai seseorang. Dalam keadaan seperti itu, dia tidak memiliki pemikiran seperti itu. Hanya dengan kekuatan dia bisa berjuang untuk segalanya. Dia tahu bahwa Kincuan sangat kuat, dan jarak di antara mereka semakin besar. Tiba-tiba, dia mengerti sesuatu. Bisakah belajar kedokteran membuatku kuat? Ye King Ching memandang Kincuan. Ya, kamu bisa menjadi dokter ajaib, kata Kincuan sambil tersenyum. Dokter ajaib tidak hanya bisa menyelamatkan orang, tapi dia juga bisa mengambil nyawa. Dia bahkan bisa membunuh orang. Jika kamu cukup kuat, akan ada banyak orang yang rela membunuh untukmu. Ye King Ching adalah orang dengan ketekunan dan kebijaksanaan. Begitu dia tenggelam dalam sesuatu, dia akan menjadi gila. Tapi Kincuan tidak tahu bahwa dia bekerja sangat keras sehingga dia bisa bertemu dengannya lagi. Kincuan sangat santai, tapi Ye King Ching lupa makan dan tidur. Dia bekerja sekeras yang dia bisa, dan kemajuannya sangat cepat. Dia bahkan lebih baik daripada mata tinta. Dia mempraktikkan bentuk serigala yang didewakan, dan sisa waktunya dihabiskan untuk mengajar pengobatan Ye King Ching, termasuk sembilan jalan pengobatan dan buddhisme. Dia mengajarinya diagnosis, akupuntur, dan alkimia. Tujuan Kincuan adalah mewariskan pusat medis ini. Jadi, setelah setengah tahun, ketika Ye King Ching dapat menanganinya sendiri, Kincuan siap untuk pergi. Dia sudah membuang banyak waktu. Dalam setengah tahun terakhir, satu-satunya hal yang membuat Kincuan senang adalah wujud serigala dewanya telah mencapai alam ketiga. Ini membuat Kincuan sangat bahagia. Kemampuan ini sangat kuat, dan kemampuan tempurnya telah meningkat. Juga, jika tidak ada kecelakaan, dia akan dapat segera menerobos ke alam kedua raja manusia. Sudah satu setengah tahun, tidak mudah melewati kerajaan raja. Bahkan jika dia mengandalkan pil, itu akan memakan waktu lama. Ye King Ching mengirim Kincuan pergi dengan enggan. Melihatnya, dia tidak tahan untuk pergi. Lagi pula, ketika dia berada di keluarga Ye, wanita ini pernah tidur dengannya. Tentu saja, mereka tidak melakukan apapun. Mereka bahkan belum pernah tidur bersama. Tapi ini takdir, dia telah menyembuhkan saudara laki-laki dan ayahnya, dan dia bahkan membantu keluarganya membalas dendam. Memikirkan dua monster awan di Chaos Furnace, Ye King Ching sangat cantik. Mereka tidak jauh lebih besar dari Dragon Leopard Beast, dan bulu seputih salju mereka tidak bernoda. Mereka adalah binatang iblis alam raja dan sangat kuat. Gadis-gadis menyukai mereka. Kincuan membuat Ye King Ching mengenalinya sebagai tuannya, dan dia memiliki dua monster awan lagi. Mata Ye King Ching basah, dan dia memeluk Kincuan dengan erat. Kenapa kamu begitu baik padaku? Divine Doctor of the World, selamatkan dunia dan selamatkan orang. Hati-hati, Kincuan memeluknya dengan lembut. Aku akan, aku akan. Ye King Ching menggosok matanya, dan matanya dipenuhi dengan tekat. Kincuan tersenyum, mengangguk, dan pergi. Bab 477. Kincuan menuju utara. Di alam roh yang luas, Kincuan tidak tahu kemana harus mencari Suhe. Jika Istana Seratus Bunga hanyalah salah satu kekuatan di alam roh, akan sulit menemukannya. Apakah saya harus membuat nama saya dikenal di alam roh? Apakah saya harus memberitahu Suhe bahwa saya sedang mencarinya? Namun, butuh waktu lama bagiku untuk menjadi terkenal di alam roh. Menemukan seseorang seperti menemukan jarum ditumpukan jerami. Namun, dia ingin menemukannya. Suatu hari, ketika dia menjadi terkenal di alam roh, dia akan tahu di mana Istana Seratus Bunga berada. Kota Angin Musim Gugur Kota Angin Musim Gugur terletak di sebelah utara kota Bulan Agung. Oleh karena itu, setelah meninggalkan Great Joy City, Kincuan memasuki Kota Angin Musim Gugur dan memikirkan Suhe Kiansun dan saudara perempuannya. Keluarga Suhe adalah keluarga besar di Kota Angin Musim Gugur, dan Kota Angin Musim Gugur juga merupakan kota besar dari dinasti Bulan Penghormatan. Dia menemukan restoran untuk ditinggali. Pernahkah kamu mendengar, Sekte Super 10 Tahunan sedang merekrut murid baru, kata seorang pemuda dengan pakaian mewah. Sekte Super, apa itu Sekte Super? Tanya seseorang bingung. Sekte Super besar secara alami di atas semua yang lain. Lihat saja dinasti dan sekte di sekitarnya. Sebenarnya, ini hanya dapat dianggap sebagai kekuatan sekuler. Penguasa sebenarnya dari spirit realm adalah Sekte Super Hebat. Dibandingkan dengan Sekte Super Hebat, dinasti, Sekte, dan keluarga bangsawan di dunia sekuler seperti kunang-kunang dibandingkan dengan bulan yang cerah. Lalu aku bertanya-tanya Sekte Super mana yang merekrut murid baru? Institut Ilahi Tian Kilin. Tidak pernah mendengar hal tersebut. Banyak orang berkata, itu normal bahwa Anda belum pernah mendengarnya. Saya mendengarnya secara kebetulan. Di Alam Roh, setiap tempat memiliki Sekte Super. Sekte Super di daerah kami adalah Tian Kilin Divine Institute. Dikatakan bahwa di antara Sekte Super di Alam Roh, Tian Kilin Divine Institute berperingkat sangat rendah. Namun, itu masih salah satu dari sepuluh tanah suci umat manusia. Sepuluh tanah suci besar umat manusia. Dikatakan bahwa umat manusia memiliki sepuluh tanah suci besar di Alam Roh. Itu adalah tempat di mana sepuluh sekte super berada. Dikatakan bahwa energi roh di sana berlimpah, dan tumbuh-tumbuhan dan buah abadi tumbuh di sana. Seperti selama kamu bisa bergabung dengan salah satu dari sepuluh tanah suci agung, kamu bisa membawa kehormatan bagi leluhurmu. Kincuan juga mendengarkan dengan sangat serius. Sepuluh tempat suci besar, Institut Ilahi Kilin Surgawi, sebuah sekte super. Buah surgawi, tumbuhan surgawi. Jika dia bergabung dengan Celestial Kilin Divine Institute, maka akan lebih mudah menemukan istana seratus bunga. Dia bertanya-tanya kondisi apa yang diperlukan untuk bergabung dengan Celestial Kilin Divine Institute. Apakah kekuatannya cukup? Meskipun dia memiliki kekuatan seorang raja, dia berasal dari sekte super besar, salah satu dari sepuluh tanah suci. Tidak banyak orang di sekte besar, dan bahkan dapat dikatakan bahwa jumlah mereka sangat sedikit. Namun, masing-masing dari mereka sangat, sangat kuat. Sekte super besar dibagi menjadi sekte dalam dan sekte luar. Ada sangat sedikit orang di sekte dalam, tetapi setiap orang dari mereka sangat kuat. Orang-orang yang mengatakan bahwa selama mereka dapat bergabung dengan salah satu dari sepuluh tanah suci, mereka akan dapat membawa kehormatan bagi leluhur mereka. Pada kenyataannya, mereka berbicara tentang bergabung dengan sekte luar. Sepuluh tanah suci umat manusia. Tiba-tiba, Kincuan memikirkan masalah ini. Dia memikirkan Tuan Muda Changlan, yang telah menjadi iblis yang ganas. Ada juga wanita yang telah disegel selama seratus tahun, Raja Iblis. Sepertinya wilayah roh ini jelas tidak sederhana. Institut Ilahi Celestial Kilin akan merekrut murid. Mungkin dia bisa mencobanya. Dia tidak terbiasa dengan tempat ini, jadi dia harus bertanya pada Sue Kiansun. Rumah Sue Baru setelah tengah hari Kincuan berdiri di depan rumah Sue. Rumah mega ini sekarang dijaga ketat. Ada dua baris penjaga di pintu masuk, mengenakan baju besi dan memegang tombak. Kincuan berjalan ke pintu masuk rumah Sue dan dihentikan oleh para penjaga. Saya ingin melihat Sue Kiansun. Kata Kincuan. Nona tidak melihat orang luar. Dia akan menemuiku. Katakan saja Kincuan sedang mencarinya. Kata Kincuan. Penjaga itu berpikir sejenak dan berkata, tunggu sebentar. Setelah beberapa saat, dua wanita cantik keluar. Yang berjalan di depan adalah seorang gadis yang terlihat seperti kristal. Ketika dia melihat Kincuan, dia berlari dengan gembira, kakak. Gadis kecil itu langsung memeluk Kincuan. Mungkin karena Kincuan telah menyelamatkannya sebelumnya, jadi dia sangat dekat dengan Kincuan. Kamu sudah besar. Apakah kamu tidak takut ditertawakan? Kincuan menggosok kepalanya. Tuan, kenapa kamu di sini? Sue Kiansun berkata sambil tersenyum. Keindahan yang luar biasa ini memang keindahan yang luar biasa. Kincuan harus mengakui bahwa wanita ini sangat menarik baginya. Faktanya, Kincuan bahkan tidak tahu mengapa dia membantunya. Secara rasional, dia berkata pada dirinya sendiri untuk tidak terlibat dalam hutang emosional, tetapi kadang-kadang, semuanya seperti ini. Dia tidak bisa menahan diri. Sue Kiansun adalah wanita yang paling tidak ditentang oleh Kincuan saat ini. Dia memiliki wajah yang bisa menyebabkan kejatuhan suatu negara. Dia memiliki sepasang mata suci dan menawan. Itu adalah jenis mata indah yang setenang cermin. Riak-beriak, tetapi mereka sangat bermartabat. Sangat cantik, sederhana dan elegan. Ini adalah semacam sublimasi diri dan akumulasi waktu. Semacam gratis dan mudah. Di bawah gaun ketat itu, ada daya tarik yang fatal. Apalagi jika dipadukan dengan dadanya yang gagah dan wajahnya, itu pasti daya tarik yang fatal. Bermartabat, acu tak acu, bebas dan mudah, sederhana dan elegan. Tapi sosoknya sangat mempesona. Aku baru saja lewat dan datang untuk melihat-lihat. Aku juga punya beberapa hal yang ingin kutanyakan pada Nona. Kata Kincuan. Ku rasa Tuan baru saja lewat. Dan seharusnya untuk melihatku, adik perempuanmu. Sue Kiansun tersenyum. Kincuan tidak mengatakan sepatah katapun. Kincuan sangat senang Tuan bisa datang. Ayo pergi. Saya akan menemani Tuan minum. Sue Kiansun mengundang Kincuan masuk. Sue Manor sangat besar. Ada paviliun, teras, taman batu, sungai mengalir, jembatan, dan paviliun. Itu adalah tempat yang sangat elegan dan mewah. Setelah membuat teh, ketiganya duduk. Kaka, apa yang ingin kamu ketahui? Gadis itu bertanya dengan rasa ingin tahu. Sue Kiansun bertanya. Saya mendengar bahwa Celestial Kilin Divine Institute sedang merekrut murid baru. Bagaimana cara saya bergabung? Kincuan bertanya. Lebih mudah dikatakan daripada dilakukan untuk bergabung dengan Celestial Kilin Divine Institute. Mereka merekrut setiap 10 tahun sekali. Kekaisaran Bayue hanya memiliki 3 slot. Mereka harus bersaing untuk 3 slot itu. Sudah 100 tahun sejak siapapun dari Bayue Empire memasuki Celestial Kilin Divine Institute. Kata Sue Kiansun. Bagaimana kamu memutuskan 3 slot untuk Kekaisaran Bayue? Kincuan bertanya. Di tahap bela diri Kota Kekaisaran, 3 kandidat teratas akan menjadi kandidat. Setelah itu, ketiga kandidat akan menuju ke Tian Kilin Divine Institute. Di sana, mereka akan diuji lagi dan bersaing dengan kandidat yang direkomendasikan oleh kerajaan lain, sekte, dan keluarga bangsawan. Pada akhirnya, hanya sebagian kecil orang yang dapat memasuki Institut Ilahi Tian Kilin. Institut Ilahi Tian Kilin hanya merekrut murid baru setiap 10 tahun sekali. Tetapi selama Anda memasuki Tian Kilin Divine Institute, Anda akan dapat mencapai surga dalam satu langkah. Berapa lama sampai Imperial Martial Arena? Siapa yang memenuhi syarat untuk bertarung? Kincuan bertanya. Masih ada 3 bulan. Kota seperti kota angin musim gugur hanya memiliki 1 slot. Kota besar bisa memiliki 3 hingga 5 slot. Kata Sue Kiansun. Kincuan mengerti sekarang. Sue Kiansun tidak mungkin memiliki slot. City Lord Mansion di kota angin musim gugur adalah milik keluarga Kiyu. Slot itu pasti milik keluarga Kiyu. Bab 478. Kincuan tersenyum. Jika saya menginginkan tempat ini, saya harus mengunjungi keluarga Kiyu. Itulah satu-satunya cara. Sue Kiansun tersenyum. Alasan mengapa mereka perlu merekomendasikan orang dan kemudian memfilternya adalah untuk membuktikan bahwa orang tersebut memiliki latar belakang yang bersih. Ketika saatnya tiba, itu akan disimpan di arsip sekte. Jika sesuatu terjadi pada orang tersebut, seperti mengkhianati sekte, maka orang yang merekomendasikannya akan terlibat dan dimintai pertanggung jawaban. Dia harus mendapatkan tempat ini dalam 3 bulan. Kincuan bertekad untuk memasuki Institut Ilahi Celestial Kilin. Jika dia ingin membuat namanya terkenal di wilayah roh, ini adalah jalan pintas. Dengan kekuatannya, dia seharusnya bisa masuk ke Celestial Kilin Divine Institute sebagai murid luar. Tuan, saya akan membantu Anda mendapatkan tempat ini, kata Sue Kiansun. Kincuan tertegun. Dia berpikir sejenak dan berkata, apakah saya terlalu ceroboh? Apakah Anda berencana untuk bergabung dengan Institut Ilahi Kilin Surgawi? Sue Kiansun telah mendapatkan warisan Dewa Air, jadi kekuatannya tidak bisa diremehkan. Tapi Sue Kiansun menggelengkan kepalanya, meskipun aku memperoleh warisan dari Dewa Air, waktunya terlalu singkat. Aku harus memiliki kesempatan dalam 10 tahun. Kali ini, bahkan jika aku bisa mendapatkan tempat di dinasti Baiyue, aku akan melakukannya tetap tersingkir. Kalau begitu aku harus merepotkanmu, Nona. Kincuan tercengang, tapi dia tersenyum. Sue Kiansun saat ini bukanlah Sue Kiansun dari sebelumnya. Jika dia pergi ke keluarga Kiyu untuk mendapatkan tempat, itu seharusnya tidak menjadi masalah. Lagi pula, dia pernah bertarung dengan Kiyu Feng Ye dan Kiyu Feng Shui sebelumnya. Dia bahkan membunuh iblis tanpa batas dalam satu gerakan. Kakak, kakak, ayo berbelanja, oke. Gadis kecil itu berkata dengan gembira. Oke, kalau begitu aku akan menemanimu melihat kota angin musim gugur. Aku ingin tahu apakah aku bisa mendapat kehormatan. Sue Kiansun tersenyum pada Kincuan. Wanita ini, setiap kata dan tindakan, setiap cemberut dan senyuman, suaranya, sikapnya, pesonanya, dan sepasang matanya yang indah yang tampaknya mampu melihat banyak hal, memiliki semacam pesona bagi Kincuan. Kincuan bahkan tidak berani menatap matanya. Sue Kiansun tenang dan acu tak acu, tetapi ketika dia bertemu Kincuan, seolah-olah sifat iblisnya muncul di tulangnya. Tiba-tiba, dia merentangkan kakinya dan dengan ringan menginjak kaki Kincuan di bawah meja. Karena mereka berdua duduk berseberangan, meja tehnya tidak besar. Ketika Kincuan merasakan langkah kaki ringan di kakinya, jantungnya berdetak kencang. Itu adalah perasaan yang tak terlukiskan. Detak jantungnya bertambah cepat. Dia sudah lama tidak merasakan perasaan seperti itu. Untuk berpikir bahwa dia masih bisa merasakan detak jantungnya di alam kultifasinya saat ini. Detak jantung yang gugup seperti itu adalah perasaan jantungnya yang berdebar kencang. Dia mengangkat kepalanya dan menatap Sue Kiansun. Dia menatap Kincuan sambil tersenyum. Dia murah hati. Sepasang mata indah yang bisa membuat Kincuan tenggelam kapan saja memiliki jejak kelicikan saat ini. Pada saat dia menarik kembali kakinya, gadis kecil itu telah menarik Kincuan berdiri dan mereka bertiga berjalan-jalan. Kincuan mengira dia sudah menjadi veteran di bidang cinta. Tapi sekarang, dia tiba-tiba merasa bahwa dia tidak bisa melihat pikiran pihak lain. Bahkan mata dewa emas tidak bisa membantunya. Mungkinkah dia musuh bebu yutannya? Karena ketika dia melihat mata Sue Kiansun, dia sedikit panik dan bahkan sedikit tersipu. Ini membuat Kincuan sangat bingung. Mengapa seperti ini? Dia berpikir bahwa dia tidak akan pernah memiliki perasaan seperti itu lagi dalam hidup ini. Dia adalah wanita yang murni dan suci. Oleh karena itu, Kincuan tidak merasa bahwa dia sembrono. Meskipun tindakannya sebelumnya seharusnya tidak muncul, mata ilahi emas Kincuan masih bisa melihat bahwa dia adalah wanita yang tidak bernoda. Juga, dia bisa merasakan yin ki murni di tubuhnya. Jika dia berpegangan tangan dengan seorang pria, yin ki murninya juga akan ternoda oleh setitik debu. Mereka bertiga berjalan di jalanan kota angin musim gugur, dan tidak diketahui berapa banyak orang yang iri pada mereka. Sue Kiansun bukanlah wanita cantik nomor satu di kota angin musim gugur. Dia juga salah satu wanita cantik di seluruh referensi Moon Empire. Tuan, mengapa Anda ingin bergabung dengan Celestial Kilin Divine Institute? Sue Kiansun bertanya. Saya ingin menjadi terkenal di alam roh. Kincuan berpikir sejenak dan berkata. Tidak peduli bagaimana aku melihatnya, Tuan bukanlah seseorang yang peduli pada ketenaran dan kekayaan. Semua orang menyukai ketenaran dan kekayaan. Orang normal mana yang tidak. Ketenaran dan kekayaan, kekayaan, dan kecantikan tertanam dalam tulang setiap orang. Kincuan tersenyum. Apakah Ye King Ching cantik? Sue Kiansun tersenyum dan menatap Kincuan. Ya, Kincuan tertegun sejenak sebelum menjawab. Memang, kalau tidak, mengapa Tuan melakukan begitu banyak hal untuknya dan menemaninya begitu lama? Nada suara Sue Kiansun sebenarnya memiliki sedikit kecemburuan. Sulit untuk mengatakan apakah itu kecemburuan. Dia hanya seorang gadis kecil yang menyedihkan. Kami hanya berteman. Saat Kincuan selesai berbicara, dia tahu bahwa dia telah mengatakan hal yang salah. Apakah dia mencoba menjelaskan kepadanya? Sue Kiansun tersenyum dan bahkan melirik Kincuan. Mengapa kamu mencoba menjelaskan kepadaku? Siapakah aku bagimu? Dia sangat feminin saat ini. Itu hanya sekejap dan terlalu pendek. Ini membuat Kincuan merasa bahwa wanita adalah makhluk yang benar-benar tidak masuk akal. Kincuan tersenyum tak berdaya. Tetapi pada saat ini, Sue Kiansun menjelurkan kepalanya dan berbisik di telinganya. Kenapa? Apakah kamu marah? Sebenarnya, aku sangat senang ketika mendengar apa yang kamu katakan barusan. Kincuan merasa sepanjang hari itu tidak nyata karena gadis seperti dia terlalu abnormal. Keduanya sebenarnya sangat asing satu sama lain. Itu bisa dilihat dari cara mereka menyapa satu sama lain. Juga, dia adalah seorang gadis tanpa noda dengan penampilan dan temperamen yang bermartabat. Namun, dia bisa begitu intim. Itu benar-benar tidak normal. Jika bukan karena mata dewa emas, Kincuan akan merasa bahwa dia memiliki motif tersembunyi. Kakak, lihat Leontine Giok ini. Cantik sekali. Gadis kecil itu meneriaki Kincuan dari jauh. Kincuan tersenyum dan berjalan mendekat. Itu adalah Leontine Giok berbentuk burung phoenix. Itu sangat indah dan sederhana. Kincuan tercengang saat melihatnya. Kincuan menatap gadis kecil itu. Bagaimana dia bisa menemukan harta karun di jalanan? Bagus. Beli. Kincuan tersenyum. Tiga ribu tael. Bosnya adalah seorang pria parubaya. Dia tersenyum dan memutar matanya. Bukankah itu terlalu mahal? Gadis kecil itu mengerutkan kening. Ini pusaka keluargaku. Aku tidak mau menjualnya. Kincuan menyerahkan uang itu dan bos menerimanya sambil tersenyum. Kaka, desah. Orang ini hanya tahu bahwa kita tidak bisa melakukan apapun padanya. Dia menipu kita dengan tidak hati-hati. Gadis kecil itu cemberut dan berkata. Jangan sebut tiga ribu tael. Sekalipun tiga ratus ribu atau tiga juta tael. Aku akan membelinya. Kamu sudah mendapat untung dengan membelinya dengan uang. Kincuan tersenyum. Gadis kecil itu tertegun. Mata Suekiansun berbinar. Dia memandang Kincuan dan bertanya. Maksudmu ini adalah harta karun. Ya, itu harus menjadi harta yang bagus. Namun, itu perlu diwariskan. Apakah kamu masih ingin memberikannya kepada adikmu? Kincuan menatap gadis kecil itu dan tersenyum. Ya, aku akan memberikannya padanya. Aku hanya bisa bebas ketika kakakku kuat. Mata seperti kristal gadis kecil itu dipenuhi dengan kebahagiaan. Suekiansun mengusap kepala adiknya dengan penuh kasih dan berkata kepada Kincuan. Berikan pada gadis kecil itu. Ini sangat kuat. Apakah kamu yakin ingin memberikannya padanya? Kincuan tersenyum dan menatap Suekiansun. Tuan, apakah aku orang yang begitu egois di matamu? Suekiansun menatap Kincuan dengan mata memerah. Hati Kincuan bergetar. Melihat tatapannya yang sedih, dia merasa sedikit sakit hati. Dia tidak tahu mengapa, tetapi dia memegang tangannya dan berkata dengan cepat, Aku hanya bercanda denganmu. Kincuan merasakan tangan Suekiansun bergetar. Baru kemudian dia menyadari bahwa dia benar-benar memegang tangannya. Itu hangat dan halus seperti batu giyok, halus dan lembut. Merasakannya, dia menyadari bahwa jantungnya berdetak lebih cepat. Ini membuat Kincuan merasa semakin aneh. Bab 479. Mengapa dia memiliki perasaan yang kuat untuknya? Kincuan dengan cepat melepaskan tangannya, tetapi kehangatan masih melekat di ujung jarinya. Suekiansun tersipu dan tubuhnya menegang. Pikirannya kacau saat itu. Telapak tangan hangat Kincuan memegang tangannya, kuat, itu adalah perasaan khusus. Tubuhnya terasa mati rasa, dia baru pulih setelah beberapa saat. Dia tidak menyangka Kincuan begitu tiba-tiba, dia tidak siap. Mereka bertiga tidak melanjutkan jalan-jalan, mereka memilih untuk kembali. Dalam perjalanan pulang, gadis kecil itu yang sedang berbicara, Suekiansun berdiri di samping Kincuan, kepalanya sedikit menunduk, dia sangat pendiam. Dia cukup berani sebelumnya, tapi sekarang dia seperti kelinci yang ketakutan. Kincuan memikirkannya dengan hati-hati, dia berani sebelumnya, tetapi dia tidak pernah menyentuh tubuhnya, bahkan ketika dia menginjak kakinya, itu dengan dua lapis sepatu di antara mereka. Warisan Narsisus Sama seperti air, tulang seperti giyok dan otot seperti es. Kincuan memiliki tubuh tiran yang luar biasa, tubuh yang sejati, dan tubuh yang murni. Kincuan tiba-tiba mengerti sedikit. Dia mengerti mengapa dia begitu tertarik padanya. Mungkin dia memiliki ketertarikan yang sama padanya. Kalau tidak, dia tidak akan memperlakukannya seperti itu. Ini hanya tebakan Kincuan, dia tidak yakin. Kembali ke kediaman Sue, Kincuan segera mengenali gadis kecil itu sebagai pemiliknya. Ini adalah Heavenly Phoenix Jade, setelah mengenali pemiliknya, dia akan menerima Heavenly Phoenix Protection, Heavenly Phoenix Battle Skill, Heavenly Phoenix Art, Heavenly Phoenix Dance, Heavenly Phoenix Skill. Terkadang sangat ajaib, jika bukan karena Kincuan ada di sini, batu giyok ini hanya bisa digunakan sebagai hiasan. Sebagian besar waktu, harta diberikan kepada orang yang ditakdirkan, itulah artinya. Kincuan tidak ada di sini, jadi gadis kecil itu tidak mengalami nasib seperti ini. Ini adalah warisan surgawi Phoenix tingkat rendah, meskipun tingkat rendah, itu masih sangat menakutkan. Phoenix surgawi adalah sejenis Phoenix, itu sebanding dengan keberadaan naga sejati, gadis kecil itu memperoleh warisan ini, sejauh mana dia bisa berkultivasi akan bergantung pada keberuntungannya. Satu warisan Heavenly Phoenix sudah cukup bagi gadis kecil itu untuk berkultivasi. Setelah mendapatkan warisan, gadis kecil itu dengan senang hati pergi menjelajahinya. Meninggalkan Kincuan dan Sue Kiansun, tiba-tiba menjadi sedikit canggung. Untuk waktu yang lama, tak satu pun dari mereka berbicara. Itu tenang. Kincuan benar-benar ingin membuka mulut untuk berbicara, tetapi dia menemukan bahwa dia tidak tahu harus berkata apa. Tidak peduli apa yang dia katakan, itu tidak pantas. Aku juga punya seorang adik perempuan. Umurku sudah sembilan belas tahun saat mengetahui keberadaannya. Itu pertama kali aku melihatnya. Saat itu, aku tidak tahu aku punya adik perempuan, tapi pada pandangan pertama, aku yakin akan identitasnya. Kincuan memikirkan Kin Nian, yang sedang diburu di Great Desolate City, Great Desolate Medical Hall. Sue Kiansun melihat ekspresi Kincuan, yang dipenuhi dengan kenangan, kebahagiaan, dan kehangatan. Dia tersenyum dan menatap Kincuan. Kakakmu pasti sangat diberkati. Kincuan tersenyum. Saya bersama orang tua saya sekarang, jauh lebih baik dari sebelumnya. Bagus bagi seorang gadis untuk memiliki kakak laki-laki yang menyayanginya. Sue Kiansun berkata dengan lembut. Apakah kamu memiliki seorang gadis yang kamu sukai? Sue Kiansun bertanya dengan lembut. Sebenarnya, saya ingin bergabung dengan Celestial Kilin Divine Institute untuk menemukan wanita saya. Kata Kincuan. Apa yang sedang terjadi? Sue Kiansun bertanya dengan rasa ingin tahu. Kincuan secara singkat menceritakan apa yang terjadi dengan Sue He. Sulit untuk menjadi terkenal di wilayah roh, tapi aku yakin kamu pasti bisa melakukannya. Sue Kiansun tersenyum. Terima kasih. Seketika, mereka jatuh ke dalam kecanggungan lagi. Apa rencanamu di masa depan? Apakah kamu berencana menikah dengan Kiyu Feng Ye? Kincuan bertanya. Dia tahu bahwa tidak pantas untuk menanyakan hal ini, tetapi dia masih tidak bisa tidak bertanya. Sue Kiansun tersenyum dan menatap Kincuan. Apakah kamu ingin aku menikah dengannya? Kincuan tertegun. Apa maksudnya? Pikirannya sedang kacau. Dia akan pergi dalam tiga bulan, jadi secara logis, dia seharusnya tidak memprovokasi dia. Tapi hatinya tergerak, jadi dia dalam dilema. Selain itu, dia adalah tunangan Kiyu Feng Ye, tetapi dia sudah tahu bahwa Sue Kiansun tidak menyukai Kiyu Feng Ye. Aku tidak mau. Kincuan berkata dengan lugas. Mengapa Sue Kiansun tertegun saat dia melihat Kincuan? Karena aku menyadari bahwa aku tidak bisa mengendalikan diriku saat melihatmu. Kata Kincuan dengan wajah merah. Sue Kiansun tidak menyangka Kincuan begitu berani saat ini. Dia memandang Kincuan dengan wajah merah dan berkata, Lecer. Aku juga tidak tahu kenapa. Ketika aku melihatmu, jantungku berdetak lebih cepat dan aku merasa gugup. Aku dalam dilema. Menurutmu apa yang harus aku lakukan? Kincuan tersenyum pahit dan berkata, Dia benar-benar dalam dilema. Di satu sisi, dia mengatakan pada dirinya sendiri untuk tidak terlibat dalam hubungan itu lagi. Di sisi lain, dia mengatakan pada dirinya sendiri untuk tidak meninggalkan penyesalan apapun di dunia ini. Dia tidak peduli dengan umur panjang dunia, dia hanya ingin memanfaatkan setiap momen. Kamu orang yang cukup jujur. Apakah ada orang seperti kamu? Apakah kamu berdiskusi denganku? Apakah kamu ingin mengejarku atau tidak? Sue Kiansun tersenyum. Apakah menurutmu lebih baik bersikap rasional atau emosional? Apakah lebih baik tidak meninggalkan penyesalan atau tidak membiarkan pihak lain terluka? Kincuan melihat kekejauhan dan berkata dengan lembut. Kamu akhirnya rasional sekarang. Bagaimana dengan wanitamu? Di mana mereka? Pria adalah pria yang berani mencintai dan membenci. Tidak baik takut pada serigala di depan dan harimau di belakang. Wanita lebih suka menjadi wanita tercantuk di dunia daripada menjadi batu selamanya. Sue Kiansun tersenyum pada Kincuan. Kincuan memandang Sue Kiansun dan menunjukkan senyum nakal saat dia berjalan perlahan. Kali ini, Sue Kiansun panik. B asteris start, aku bukan orang biasa. Ah, bahkan jika kamu menyukaiku, kamu harus mengejarku. Jika kamu berani menyentuhku, aku tidak akan pernah memaafkanmu. Wajah Sue Kiansun benar-benar merah, dan bahkan ada lapisan keringat di wajahnya. Kincuan berdiri di depannya dan memandangi wanita yang biasanya tenang dan suci yang panik seperti gadis kecil, seperti kelinci yang ketakutan. Dia merasa itu lucu dan mengulurkan jarinya untuk menyentuh hidung Sue Kiansun. Adik perempuan, kamu terlalu banyak berpikir. Sue Kiansun hampir putus asa. Ketika jarinya menyentuh hidungnya, jantungnya berdetak lebih kencang dan kalimat itu menyebabkan jantungnya bergetar. Secara naluriah, dia mundur selangkah dan tidak lagi memiliki ketenangan itu. Dia sangat gugup sehingga dia bahkan tidak berani melihat Kincuan. Kaulah yang terlalu banyak berpikir, orang jahat. Sue Kiansun berlari setelah mengatakan itu. Kincuan melihat siluet yang indah. Saat siluet itu menghilang, dia berhenti dan tersipu. Kincuan, aku juga lebih suka menjadi pelangi matahari terbit yang paling indah untuk sehari. Setelah mengatakan itu, dia berbalik dan menghilang di sudut koridor. Kincuan, di sisi lain, menatap cakrawala yang jauh. Jika dia tidak peduli dengan berlalunya waktu, lalu mengapa dia harus meninggalkan penyesalan? Selain itu, dengan kekuatan dan warisannya, dia bisa hidup sangat lama. Di masa depan, tidak akan menjadi masalah yang terlalu besar baginya untuk bertemu dengannya lagi. Setelah memikirkannya, Kincuan tercerahkan. Tidak perlu mengejar kesempurnaan. Terkadang, itu karena ada kekurangan yang membuatnya indah. Kembangkan, kembangkan transformasi serigala ilahi. Kembangkan teknik kekuatan ilahi sembilan naga. Jika tidak ada kecelakaan, dia akan dapat segera menembus lapisan kedua raja manusia. Tiga pemuda dari klan Kiyu datang hari ini. Kepala klan Kiyu tersenyum dan berkata, Tuan Mudaji, apa yang membawamu ke sini? Bab 480 Haha, Kiyu Linghao, ada yang ingin ku bicarakan denganmu. Pemuda di tengah berkata dengan tenang. Pemuda itu mengenakan jubah giok dengan lapisan emas lima warna. Lengan baju dan kerahnya bersinar dengan cahaya redup, membuatnya terlihat lebih mulia dan luar biasa. Pria muda bernama Tuan Mudaji memanggil nama pemimpin keluarga Kiyu dan pemimpin keluarga Kiyu harus tersenyum. Tuan Mudaji, ada apa? Kiyu Linghao membungkuk sedikit dan tersenyum pada Tuan Mudaji. Ku dengar Kiyu Feng Ye memiliki tunangan. Dia adalah putri dari keluarga Sue. Mari kita batalkan pertunangan. Tuan Mudaji berkata dengan santai. Oke, saya akan membatalkannya sekarang, kata Kiyu Linghao. Jika kamu melakukan itu, itu akan merusak reputasi keluarga Sue. Bagaimana dengan ini? Aku akan pergi ke keluarga Sue dan memberitahu mereka untuk membatalkannya. Lalu, kamu hanya harus setuju. Tuan Mudaji memikirkannya dan tersenyum. Oke, apapun yang dikatakan Tuan Mudaji, kata Kiyu Linghao tanpa ragu. Kalau begitu sudah beres, Tuan Mudaji segera pergi. Mata Kiyu Linghao dipenuhi dengan kekejaman dan kesenangan. Ayah, aku tidak ingin membatalkannya. Kiyu Feng Ye masuk sambil berteriak. Bajingan, apakah hidupmu lebih penting atau wanitamu? Teriak Kiyu Linghao. Tapi aku sangat mencintai Sue Kiansun. Aku tidak bisa hidup tanpanya. Kata Kiyu Feng Ye kesakitan. Ini adalah dunia di mana yang kuat memangsa yang lemah, yang terkuat bertahan hidup, hukum rimba. Jika kamu tidak memiliki kekuatan, kamu tidak berhak memiliki kecantikan. Keluarga Ji bukanlah sesuatu yang kami bisa main-main. Tuan Mudaji bukanlah sesuatu yang bisa kita main-mainkan. Kiyu Linghao menghela nafas. Aku tidak mau, aku tidak mau. Kiyu Feng Ye memeluk kepalanya dan berkata. Tuan Mudaji, tidak mudah bagimu untuk mendapatkan Sue Kiansun. Seorang pemuda jahat masuk. Dia mengenakan pakaian merah. Kiyu Feng Ye. Kaka, apa yang terjadi? Kiyu Feng Ye bertanya dengan cepat. Kiyu Linghao hanya menatap Kiyu Feng Ye dengan tenang. Kamu tahu pemuda bernama Kinchuan, kan? Dialah yang membunuh iblis Wu Ji dengan satu gerakan. Kudengar keluarga Wu Ji sedang bersiap untuk menghadapinya. Sekarang, Kinchuan tinggal di keluarga Sue. Kudengar Sue Kiansun menyukainya. Tuan Mudaji benar-benar kuat. Sekarang dia bertemu Kinchuan. Menurutmu siapa yang lebih kuat? Kiyu Feng Ye menggoda dan tersenyum. Mereka yang bersama iblis tanpa batas secara alami bukan orang biasa. Lebih baik jika keduanya mati, kata Autumn Maple. Tidak mungkin keduanya mati. Jika kamu benar-benar ingin mendapatkan Sue Kiansun, maka kamu harus menunggu Tuan Mudaji mati. Jika Tuan Mudaji mati, keluarga Ji pasti akan menyingkirkan Kinchuan. Tapi jika Kinchuan meninggal, maka Sue Kiansun pasti akan menjadi milik Tuan Mudaji, kata Kiyu Feng Shui sambil tersenyum. Hari ini, mereka bertiga memasuki Snow Manor, tetapi Kinchuan tidak tahu bahwa gadis kecil itu yang datang untuk menemukan Kinchuan. Kakak, tiga orang datang hari ini. Sepertinya mereka mempersulit kakak perempuan. Kamu harus pergi dan melihatnya, kata gadis kecil itu. Kinchuan tersenyum. Baiklah, jangan khawatir. Aku akan pergi melihatnya. Kinchuan dan gadis kecil itu berjalan menuju aula. Ketika mereka tiba, mereka mendengar suara seorang pemuda. Tidak ada wanita yang aku suka yang bisa melarikan diri. Jika kamu tahu apa yang baik untukmu, maka aku akan memastikan keselamatan keluargamu. Jika tidak, kamu tahu kemampuanku. Aku akan menemukan pria untuk berurusan denganku. Kakakmu duluan. Kamu tahu apa yang akan dilakukan orang-orang itu. Mari kita lihat berapa lama kamu bisa bertahan. Dari mana anjing ini berasal. Beraninya dia menggigit orang di sini secara acak. Kata Kinchuan saat dia masuk. Ketika dia mendengar kata-kata itu, dia sangat marah. Suwa. Ola langsung menjadi sunyi. Tuan Mudaji tertegun. Dia belum pernah dimarahi oleh seseorang sebelumnya. Siapa yang berani memanggilnya anjing? Mereka pasti lelah hidup. Dia menatap langsung ke Kinchuan, dan kemudian ke gadis di sampingnya. Dia seperti kristal, tapi dia sudah dewasa. Tubuhnya ramping, dan lekuk tubuhnya sangat indah. Mata Tuan Mudaji berbinar. Dia seperti kelopak bunga. Dia murni seperti kristal dan membuatnya gelisah. Tapi sekarang, dia harus membuat orang yang memarahinya menderita. Tuan Mudaji memandang Kinchuan dan mengukurnya dengan serius. Sue Kiansun berjalan ke sisi Kinchuan. Jangan gegabuh. Jangan gegabuh. Bahkan Tuhan tidak akan bisa menyentuh wanitaku, apalagi seseorang seperti dia. Kinchuan berkata dengan dingin. Sue Kiansun memutar matanya ke arah Kinchuan. Orang ini berubah begitu cepat dan benar-benar berani mengatakan hal seperti itu. Sekarang dia mengatakannya, dia tidak bisa diganggu untuk membalas. Wanitamu, Tuan Mudaji tertegun. Tuan Mudaji memandang Kinchuan dan Sue Kiansun dan tertawa dingin pada Kinchuan, berhenti menyombongkan diri. Mataku sangat pandai menilai orang. Dia masih perawan dan belum pernah disentuh oleh pria. Siapa yang ingin kamu gertak? Sue Kiansun memandang Kinchuan dan wajahnya memerah. Kinchuan tertawa, enyahlah, pergilah bermain di tempat lain. Jika kamu berani menyentuh wanitaku, aku akan mematahkan kemaluanmu dan menjadikanmu Kasim selama sisa hidupmu. B asteris start, bagaimana kamu bisa berbicara dengan Tuan Mudaji seperti itu? Kamu meminta kematian. Seorang pria muda di samping Tuan Mudaji menonjol dan berkata. Dia kemudian menyerang Kinchuan. Dia meninju keluar. Tangannya benar-benar terbungkus api. Kinchuan maju selangkah dan berdiri di depan Sue Kiansun, melontarkan pukulan. Palu tempa dewa. Bang. Kinchuan hanya merasakan lengannya mati rasa sebelum segera menghilang. Namun, pemuda itu terlempar oleh palu Kinchuan dan darah mengalir dari sudut mulutnya. Ini hanyalah hukuman kecil dari Kinchuan. Kalau tidak, pemuda itu tidak akan bisa menahan God forging hammer Kinchuan. Tuan Mudaji memandang Kinchuan dan mendecahkan lidahnya, menarik, tapi itu masih belum cukup. Ambil pukulanku. Tuan Mudaji berkata sambil menyerang Kinchuan. Tubuhnya seperti hantu dan kecepatannya luar biasa. Apalagi, ada pesona aneh pada sosoknya yang membuat orang ingin muntah darah. Em, alam niat, alam niat menderita. Aura yang dipancarkan dari pertempuran membuat orang-orang di sekitar merasa sakit dan tidak nyaman. Dia meninju keluar. Itu adalah pukulan yang sederhana dan langsung, tapi itu berisi dua tau besar. Kekuatan Surgawi dan Kekuatan Surgawi. Kekuatan Surgawi. Kinchuan juga memilikinya. Itu adalah yang disegel dalam token tertinggi penguasa wilayah Tianyuan yang dapat meningkatkan serangan seseorang. Pukulan ini sangat keras, dan juga memiliki gelombang kejut. Alam niat bergetar. Lengannya bergetar dengan kecepatan mengerikan yang tidak bisa dilihat dengan mata telanjang. Namun, Kinchuan bisa melihatnya dengan jelas dengan mata ilahi emasnya. Cakar naga Dewa Fajra. Mengaum. Kinchuan mengulurkan tangannya dan lapisan cahaya keemasan mengelilingi lengannya. Cakar naga emas kecil melilit lengannya. Meski kecil, itu sangat kuat dan bertabrakan dengan lengan Tuan Mudaji. Of. Itu seperti logam bertabrakan dengan kayu. Tanpa ketegangan, seluruh lengan Tuan Mudaji berantakan. Tulang-tulangnya hancur dan menghilang di udara. Ah. Tuan Mudaji menjerit menyayat hati. Kinchuan tidak bisa membiarkan masalah ini berhenti. Dia melintas dan menyerang lagi, meninggalkan bayangan. Cakar naga Dewa Fajra. Tuan Mudaji tidak peduli dengan rasa sakitnya. Jiwanya akan meninggalkan tubuhnya. Cakar naga ilahi Fajra sangat menakutkan. Meskipun ia tidak memiliki formasi lima unsur Buddha suci atau sembilan langkah menentang surga, kekuatannya masih sangat menakutkan. Setidaknya, Tuan Mudaji tidak bisa menahannya sama sekali. Membantu. Terima kasih. 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 Terima kasih.